Untuk mencegah maraknya peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di sekitar masyarakat, yang mana pada umumnya sering dibeli dan menjadi kebutuhan pokok, ternyata di Kabupaten Tapin telah ditemukan makanan berbahaya yang dijual oleh para pedagang di Pasar Keraton Rantau. Hal ini tentunya membuat Balai Besar Pembanyarmasin bekerja sama Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Tapin menggelar bimbingan teknis pengujian makanan beracun yang diikuti oleh seluruh pengawas Pasar Keraton pada Rabu kemarin. Menurut Leonard Duma dari Balai Besar Pembanyarmasin, memang masyarakat yang menyalahgunakan bahan makanan yang berbahaya dikarenakan mereka mudah mendapatkannya dan bahan yang dibutuhkan banyak dijual di pasaran. Jadi membimbingan teknis kepada pengawas pasar, tujuannya itu adalah untuk agar pengawas pasar kita bisa mengawasi secara mandiri produk makanan dan bahan berbahaya yang mungkin dijual di pasar. Yang sudah pasti karena belum selesai pengujian, saat ini yang pasti sudah ada yang kita temukan menjual bahan berbahaya. Jadi bahan berbahayanya langsung yang dijual di pasar. Jenis apa itu Pak? Jenis kesumba atau roda minde yang dalam plastik. Jadi ini menunjukkan bahwa memang masyarakat kita menyalahgunakan di dalam makanan, bahan berbahaya disyalahgunakan di dalam makanan ini karena mereka mudah mendapatkannya, karena dijual di pasar. Nah itulah tujuan dari pasar aman ini adalah pertama, bahan berbahayanya sendiri dikurangi kalau bisa dihilangkan sama sekali. Dengan tujuan agar pengawas pasar di Kabupaten Tapin dapat mengawasi secara mandiri produk bahan makanan yang dijual di pasar rantau. Melalui BEMTEC ini pun juga diharapkan akan mengurangi pedagang nakal di Tapin demi melindungi konsumen. Tidak hanya itu, Balai Besar Pembanjermasin dan Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Tapin untuk memberikan jerah kepada pedagang yang menjual barang berbahaya akan diberikan sanksi ringan terlebih dahulu, yakni berupa teguran dan barang tersebut akan diamankan. Namun jika masih saja tidak memberikan jerah, terpaksa penjual akan diberikan sanksi, berupa hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Pangan No. 15 Tahun 2012. Jadi jika seorang pengedar bahan makanan atau produksi makanan yang mengandung bahan berbahaya, ataupun mengandung bahan yang melebihi batas yang diizinkan, maka akan dihukum selama 5 tahun penjara, dan didenda setinggi-tingginya 10 miliar rupiah. Jandra Tapin Pipi melaporkan.